Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Bertemu kembali dengan saya Agustin Lutra, dosen penyelidikan bahasa inggris STKIP PGRU Boingga Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Simple Present Tentunya kalian sudah tahu Sudah kenal tentang Simple Present Jadi ini review saja Sekilas berdasarkan Buku yang saya Spongebasik ya English grammar Ini nanti saya cari Jadi Disini kita Ulas lagi untuk mengingatkan kembali Bahwa Simple Present itu mempunyai Tiga fungsi Fungsi yang pertama untuk menyatakan Suatu kebenaran yang terjadi Pada masa lalu, masa sekarang Atau yang akan datang Sesuatu yang benar Kebenaran, benar Contohnya disini adalah Water consists of hydrogen and oxygen Jadi Air itu Terdiri dari Hydrogen dan oxygen Yang kedua Most animal kill only for food Jadi Banyakan Binatang saling membunuh hanya untuk makan Kemudian The world is wrong Ini adalah semua Kebenaran Bumi itu adalah bulat Jadi Kapanpun dari Dahulu Sekarang atau besok Tetap sama Pernyataan itu Benar-benar terjadi Contohnya Like The sun rises At the east Jadi matahari terbeda Dari timur Itu adalah Kebenaran Kemudian Yang kedua Simple present is used to express habitual or everyday activity Jadi untuk menyatakan kebiasaan ya Habitual Kebiasaan Atau everyday activity Kegiatan sehari-hari Contohnya seperti apa Disini kita lihat bareng-bareng ya I study for two hours Every night Saya belajar Dua jam setiap malam Yang kedua My classes begin at night Kelasku dimulai jam 9 Kemudian He always ate sandwich for rice Dia selalu ya Selalu Selalu makan sandwich Saat Makan siang Nah ini adalah aktivitas ya Jadi habitual Kebiasaan Kebiasaan ya itu tadi I study for two hours Every night Kebiasaan ya Jadi belajar dua malam Setiap Dua jam setiap malam Kemudian My class begin at night Nah ini Kebiasaan Activity Kemudian Yang ketiga Simple present is Kegiatan may indicate situation That exists right now At the moment of speaking Jadi kegiatan yang Sedang terjadi saat ini Sedang berbicara I have only a dollar right now Itu adalah Saat ini ngomong Yang terjadi ya I don't recognize the man He need a pen right now Nah jadi seperti itu Bisa juga yang Sesuatu yang terjadi Disini Penggunaan ya Kita kali dengan form Bentuk anterumus Yaitu Subject Plural Itu Termasuk I You They We Plus One Ya Contohnya I I read a book Ya You Say Good day They Play football We Eat Ya We Eat Nap Apple Ya Kemudian Yang kedua Subject Plus Pop One Ditambah S Atau Is Subject Seperti apa He See Eat Ya He Itu untuk kata ganti Kuranglah pelati Si Kata ganti Perempuan Mama Ya Dan Eat Itu untuk kata benda Atau Hewan Contohnya See Watch Television Watch Watch Ya Kemudian He Reads He Reads Aku Oke Kemudian Contoh Contoh tadi Semoga bisa Bermanfaat Saya berikan Lima Ya Sorry Bukan Satu Lima Contoh Saya akan Menurutkan Dalam Bahasa Indonesia Silahkan Kalian Rupa ke Bentuk Positif Ya Dalam Bahasa Inggris Contohnya Yang 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 Minum Segelas Kopi Yang 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 Makan Pisang Yang 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 Tiga Kita Mendengarkan Radio Kita Mendengarkan Radio Rini Atau Si Memasak Di dapur Yang Terakhir Rudy Rudy Bermain Layangan Rudy Bermain Layangan Jawabannya Di kolom Komentar Ya Nanti Tulis Terus Di Deskripsi Akan Ada Link Untuk Jawabannya Tapi Setidaknya Anda Harus Mencoba Dulu Sebelum Lihat Jawabannya Apakah Sudah Bisa Untuk Oke See you Next Chapter Kita Akan Membicarakan Yang Lainnya Masih Di Tempat Yang Sama Di Room Yang Sama Bersama Saya See you Assalamualaikum Rahmatullahi Lihat Bermain